Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman teman ya dengan channel kita Seni dan Teknologi Apa kabar teman teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke teman teman ya di video kali ini kita kedatangan HP OPPO A16 atau CPH 2269 nih teman teman ya Jadi kendalanya bisa kita lihat pada tampilan video Disini tampilannya hanya ada tulisan Cina seperti ini teman teman ya Oke kita buka dulu untuk casingnya atau casingnya Jadi seperti inilah tampilan belakang dari HP OPPO A16 ya teman teman ya Jadi HP ini masuk ke counter dalam posisi sudah ada tampilan tulisan Cina Atau biasa disebut itu select language atau masuk di recovery mode teman teman ya Jadi karena disini bahasanya bahasa Cina kita kurang paham ya teman teman ya Jika HP kalian dalam posisi seperti ini kalian bisa pilih saja yang bahasa Inggris ya Oke disini kita pilih saja yang bahasa Inggris agar mudah dipahami teman teman ya Kalau tampilannya kan seperti ini kita pilih yang bawah ya teman teman ya Kita pilih yang Inggris dulu Nah seperti ini Maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan mode recovery seperti ini teman teman ya Untuk recovery mode ini sebenarnya fungsinya sangat lumayan banyak ya Selain saat kita lupa kunci layar kita harus masuk ke mode recovery ini teman teman ya Oke jadi kita pilih dulu bahasa Inggris Lalu selanjutnya kita dibawa ke tampilan recovery ini Disini ada beberapa pilihan ya teman teman ya Install from storage ini fungsinya untuk nge-flash HP via memory teman teman ya Atau SD card kalau online update ini untuk mengupdate sistemnya Dan disini jangan sampai kita pilih web data ya teman teman ya Web data ini fungsinya untuk mereset HP saat kita lupa kunci layarnya teman teman ya Disini akan kita pilih saja yang reboot ya teman teman ya Selanjutnya kita pilih ok Jika tombol volume kalian itu normal Kita pilih saja reboot selanjutnya kita pilih ok Maka HP nya akan hidup normal ya teman teman ya Namun jika tombol volume kita rusak atau khususnya tombol volume bawahnya rusak Maka dia akan masuk ke recovery mode seperti ini teman teman ya Bisa kita lihat pada tampilan pojok kiri bawah ada tulisan recovery mode ini Menandakan kalau HP ini akan masuk ke recovery mode lagi seperti tadi teman teman ya Jadi harus kita ganti dulu untuk tombol volume nya ya Khususnya di tombol volume bagian bawah yang rusak teman teman ya Ok jadi tentunya kita harus menggantinya Jadi syaratnya kita harus mengganti dulu pastikan normal Jika sudah kita ganti tombolnya namun tetap masuk seperti ini Biasanya kita harus meresetnya ya Kita pilih web data seperti tadi Atau bisa kita flash jika tetap saja bundle ya Bisa kita lihat disini untuk tombol volume atasnya normal ya Dan kita tes untuk volume bawahnya bisa kita lihat disini rusak ya teman teman ya Karena syarat untuk masuk ke mode recovery di HP Oppo ini Caranya kita tekanan tahan secara bersamaan Tombol power dan volume bawah ya teman teman ya Jadi jika tombol volume bawah kita rusak tentunya HP akan masuk ke recovery mode seperti ini teman teman ya Langsung saja kita matikan ya kita pilih power off Selanjutnya kita bongkar ya teman teman ya Kita ganti dulu tombol volume nya ya teman teman ya Namun tentunya seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman teman ya Kita keluarkan dulu sim tray nya dan kita buka back cover nya ya teman teman ya Untuk cara membuka back cover nya itu sangat mudah ya teman teman ya Oke kita keluarkan dulu sim tray nya Selanjutnya kita buka back cover nya teman teman ya Kita bisa menggunakan minyak kayu putih ya untuk mempermudah melepas back cover nya teman teman ya Oke kita kasih minyak kayu putih ya fungsinya untuk melunakan lemnya ya teman teman ya Lem pada back cover nya teman teman ya Oke kita siapkan dulu untuk minyak kayu putih nya Selanjutnya kita gunakan plat atau plastik tipis bekas wadah baterai itu teman teman ya Atau bekas kartu nah seperti ini teman teman ya Fungsinya untuk menyeset back cover nya teman teman ya Oke langsung saja kita gunakan minyak kayu putih untuk membukanya Kita taruh di bawah saja jangan banyak-banyak ya kita taruh di keramik seperti ini Selanjutnya kita kasihkan ke plat nya ya Nah seperti ini kita oleskan ke plat nya teman teman ya Kalau gak ada plat bisa menggunakan silet atau cutter yang tipis ya Jadi fungsi plat ini untuk mencari selah saja teman teman ya Kalau udah sudah kebuka kita bisa gunakan plastik ya Ingat hati-hati jangan sampai terlalu dalam untuk mencari selah nya Soalnya ini posisinya pas di bawah tombol power ya Di lurusnya tombol power itu ada fleksibel dari fingerprint Jadi masuknya jangan terlalu dalam ya teman teman ya Takutnya nanti kena fleksibel dari sidik jari atau fingerprint nanti bisa sobek teman teman ya Oke tinggal kita dorongkan saja seperti ini jika sudah ada selah ya Hati-hati ya teman teman ya di bawah kamera atau di tombol power nya ya Karena ada fleksibel dari sidik jari Dan disini untuk back cover nya itu sangat mudah sekali terkelupas ya Karena ini seperti sticker gitu ya teman teman ya Warna dari back cover nya ini teman teman ya Kalau udah terkelupas itu sangat jelek nanti ya Bisa tampak lemnya yang di bawahnya teman teman Oke kita percepat sedikit untuk proses pembukaannya Karena hanya seperti ini saja teman teman ya Tinggal kita seset saja Hati-hati di bawah kamera atau di samping tombol power nya ya Karena ada fleksibel dari sidik jari atau fingerprint ya teman teman ya Oke kita percepat sedikit Oke sudah terbuka selanjutnya kita lepas pelan-pelan ini ya teman teman ya Hati-hati jangan sampai terpaksa nanti bisa patah ya teman teman ya Bisa kita lihat disini untuk fleksibel dari sidik jarinya Ada di bawah kamera atau di samping tombol power atau sidik jari ya teman teman ya Oke nah ini ya untuk fleksibel dari sidik jarinya teman teman ya Jangan terlalu dalam untuk memasukkan plat nya tadi ya teman teman ya Selanjutnya kita buka-buka dulu untuk baut nya ya Oke kita percepat saja biar tidak kelaman kita buka-buka dulu bautnya ya Oke baut-baut sudah terlepas selanjutnya kita buka frame samping ya teman teman ya Caranya sangat mudah ya Kita cukup menggunakan kuku saja untuk membuka frame samping ya teman teman ya Kita cari selah di sim tray atau di tempat kartu ya Agar lebih mudah atau di tombol volume juga bisa Kita cukup menggunakan kuku saja kita sesetkan seperti ini teman teman ya Oke ini masih ada bautnya satu kita buka dulu Oke jadi pokoknya di simak terus jangan di skip biar tidak gagal pamit teman teman ya Kita ganti dulu untuk tombol volumenya Ya siapa tau ya teman teman ini pengen bongkar sendiri atau ganti tombol volumenya sendiri ini sangat mudah ya Hanya seperti ini saja untuk cara menggantinya Tombol volumenya juga harganya sangat murah sekali teman teman ya Kalian bisa cek keranjang pada pojok video ya Oke setelah terbuka jangan langsung ditarik karena fleksibel dari sidik jari masih menempel teman teman ya Kita lepaskan dulu konektor dari fleksibel sidik jari ini ya atau fingerprint ya Nah ini kita lepaskan dulu Oke selanjutnya sudah bisa kita lepaskan bisa dilihat Seperti inilah penampakan dari mesinnya dan ini adalah tombol powernya ya Untuk di sebelah kanan ini adalah tombol powernya teman teman ya Nanti akan kita tes kita hidupkan ya Dan di sebelah kiri adalah tombol fleksibel dari volumenya Oke sekarang kita tes kita hidupkan dulu apakah sudah normal hanya kita buka saja seperti ini Kita tes kita hidupkan dulu ya teman teman ya sebelum kita ganti Oke kita hidupkan dulu Nah ini bisa kita lihat masih ada tulisan recovery mode di pojok kiri bawah Ini sudah dipastikan hp akan masuk ke recovery mode seperti tadi ya teman teman ya Saran saya jangan sampai kalian pilih web data ya Kalau dipilih web data semua data yang ada di hp akan hilang ya teman teman ya Dengan hp ini sendiri juga kita belum tahu apakah sudah tertekan web data Jika sudah tentunya semua data yang ada di hp akan hilang ya Oke sekarang kita tes kita matikan dulu Selanjutnya kita hanya akan tes kita congkel saja Tombol volume di bagian bawah saja teman teman ya Jika kalian kepepet hp nya sangat penting sekali dan belum sempat untuk membelinya Kalian bisa ikuti tutorial ini teman teman ya Kalian cukup congkel tombol yang di bagian bawah saja Nah ini kan ada dua ya Tombol atas dan bawah Kita congkel saja switch di bagian bawah ya Atau tombol volume di bagian bawahnya saja Kita tes kita congkel menggunakan jarum ataupun cutter juga bisa Nah seperti ini teman teman ya kita buka ya Kita congkel seperti ini Tentunya tombol volume bagian bawahnya nanti tidak berfungsi teman teman ya Oke kita hanya congkel seperti ini Jika kalian belum sempat membelinya atau membawa ke counter Kalian cukup congkel volume bagian bawahnya saja ya Nah seperti ini teman teman ya Oke ya saran saya kalau sudah membuka ya siapkan saja untuk tombol volume nya Karena memang murah ya Kita juga bisa sebenarnya untuk mengganti switch nya saja Namun disini harus menggunakan solder ya Oke ini tombol yang bawah dan ini yang atas ya teman teman ya Sekarang kita tes ya teman teman ya Kita tes kita hidupkan setelah kita congkel Kitun pada tombol volume bagian bawah ya teman teman ya Oke langsung saja kita tes kita hidupkan Bismillahirrahmanirrahim Apakah sudah bisa normal Atau dia tetap masuk seperti tadi recovery mode Bisa kita lihat pada pojok kiri bawah Sudah tidak ada tulisan recovery mode ya teman teman ya Ini menandakan hp nya akan hidup normal ya teman teman ya Kita tunggu saja apakah hp ini datanya sudah hilang Atau tanpa disengaja dia mencet web data sendiri Kita tunggu saja kita tes Jika tertekan web data tentunya semua data yang ada di hp akan hilang Dan dia biasanya minta verifikasi akun google Atau ke konci akun google ya teman teman ya Saran saya sih ganti saja fleksibel dari volumenya Kalau kita ganti switch nya saja itu kita gunakan Menggunakan solder ya teman teman ya Tentunya lebih ribet kalau kita ganti fleksibel volumenya Ya tinggal kita pasang saja teman teman ya Kita tunggu sebentar hingga hp nya hidup ya Apakah hp ini datanya sudah terhapus atau tidak sengaja terpilih web data Kita tunggu saja Namun disini untuk loading nya lama sekali Biasanya jika terjadi seperti ini loading nya lama Biasanya itu datanya hilang ya teman teman Atau tertekan web data ya Oke kita percepat sedikit Oke setelah kita tunggu sekitar 10 sampai 15 menit Akhirnya dia tampil select language seperti ini ya teman teman ya Berarti ini sudah dipastikan hp nya tidak sengaja atau sengaja tertekan web data Atau mungkin dikira dia minta di flash lalu dia dipilih web data Akhirnya terhapus semua ya teman teman ya Cirinya seperti ini ciri cirinya Oke kita pilih bahasa Indonesia Untuk memastikan kita cek ya Apakah hp ini terkunci akun google apa enggak ya Kita naik naik saja dulu untuk wilayahnya kita pilih Indonesia Dan kita sambungkan dulu ke jaringan wifi teman teman ya Untuk ngecek ya apakah hp ini terkunci akun google ya teman teman ya Oke disini kita sambungkan dulu ke jaringan wifi Jika hp kalian seperti hp ini sudah tidak sengaja tertekan web data Tentunya hp nya akan hilang ya untuk datanya Dan kita harus menghapus akun google nya Atau kita harus membaipas frp akun google nya ya Untuk tutorial cara menghapus akun google nya Nanti kita sematkan di kolom komentar teratas teman teman ya Jika hp kalian OPPO A16 ini terkunci akun google Atau minta verifikasi akun google dan kalian lupa untuk email dan password nya Kalian bisa cek ya link nya kita taruh di deskripsi Atau kita sematkan di kolom komentar teratas teman teman ya Untuk tutorial cara bypass frp akun google Pada hp OPPO A16 ya teman teman ya Atau jika kalian juga mencari untuk cara mengatasi hp OPPO A16 Lupa kunci layar pin pola atau password Kalian bisa cek ya link nya nanti juga kita taruh di deskripsi Atau kita taruh di kolom komentar teratas teman teman ya Bisa kita lihat disini masih memeriksa update ya Kita tunggu sebentar Untuk cara bypass frp akun google Atau cara menghapus akun google di hp OPPO A16 ini Sebenarnya kita juga sudah sering untuk mengupload tutorialnya teman teman ya Nah seperti tampilan ini Kalian nanti bisa cek ya link nya kita taruh di deskripsi teman teman ya Oke kita percepat sedikit ya biar tidak kelamaan untuk loading nya Oke disini kita pilih jangan salin ya Di tampilan ini ya kita pilih jangan salin Kita tunggu sebentar masih memeriksa update Tunggu sebentar Oke kita tunggu Masih memeriksa info Nah ini bisa kita lihat disini Minta kunci layar ya Kita lupa juga untuk minta kunci layarnya Jadi intinya hp ini terkunci akun google ya teman teman ya Pasti disini dia tertekan sengaja atau tidak sengaja tertekan web data ya teman teman ya Oke bisa kita lihat disini Sepertinya tadi orangnya ngasih kuncinya ini namun ternyata salah ya teman teman ya Jadi intinya seperti ini lah teman teman ya Cara mengatasi hp OPPO A16 Atau untuk tipe OPPO lainnya Yang kendalanya masuk ke recovery mode Atau select language Kalian jangan sampai pilih web data ya Karena nanti semua data yang ada di hp akan hilang Seperti hp ini ya teman teman ya Gitu saja semoga video ini bisa bermanfaat Sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini Jangan lupa dibantu like Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri ya teman teman ya Wabillathuhu 44 da Dan wasallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Untuk tutorial cara bypass frp akun google nya Atau lupa kunci layarnya Kalian bisa cek link nya kita taruh di deskripsi ya teman teman ya Oke